Presenter Raffi Ahmad akhirnya membongkar asal-usul putri angkatnya, Lili. Setelah bungkam, Raffi Ahmad kini buka suara awal mula memiliki niat untuk menjaga dan mengasuh Lili. Informasi tersebut disampaikan suami Nagita Slavina dalam podcast YouTube Mary Riana pada 3 Agustus 2024. Awal mulanya, Raffi bercerita awal Lili dibawa ke kediamannya di Andara yakni pada momen bulan puasa tahun ini. Presenter kondang itu juga menyampaikan terkait istrinya dan putra sulungnya, Raffadhar yang ingin menambah anggota keluarga baru lagi. Jadi waktu bulan puasa, di malam Laylatul Hadar istri aku lagi pengen banget punya anak lagi, anak aku, Raffadhar juga lagi pengen banget punya adik perempuan, cerita Raffi. Lalu, Raffi juga tak menyangka doa dari Nagita dan Raffadhar secepat itu dikabulkan. Sosok bayi Lili yang usianya belum 24 jam itu datang ke rumahnya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba di malam itu mereka berdoa, besoknya dateng, Lili, jelas Raffi. Padahal gue juga nggak tahu kalau istriku berdoa, gue juga nggak tahu ternyata Raffadhar minta pengen adik beberapa hari itu. Lanjutnya, kakak Nisha Ahmad ini mengungkapkan sosok yang mengantar Lili ke Andara. Ia adalah wanita pemilik panti asuhan di Bali bernama Mahda. Adalah dateng salah satu temannya adiknya Gigi, punya panti kecil di Bali namanya Ibu Mahda. Awalnya dia cuma mau menjelaskan aja, ini ada anak, bukan dibuang ya maksudnya tapi tidak diinginkan, tuturnya. Hingga ketika malam hari Raffi melihat keberadaan Lili, terbesit keinginan untuk mengazani bayi mungil itu. Pas malam-malam itu bayi ada di rumah, belum 24 jam, masih dalam keadaan merah. Aku azanin aja, katanya. Terlebih Raffi mengaku heran dengan reaksi dari putranya, Raffadhar setelah melihat Lili. Alih-alih cuek, bocah 8 tahun itu malah menampakkan sikap perhatiannya. Bahkan Raffadhar sampai meminta pada Raffi agar Lili bisa tinggal bersamanya. Namun, pria 37 tahun ini belum bisa memutuskan apapun saat itu. Karena dirinya dan Nagita masih mempertimbangkan satu dan lain hal sebelum mengambil keputusan. Hingga akhirnya, Raffi menyampaikan niatnya ingin menjaga sang bayi itu. Ia lalu mengurus segala dokumen untuk menjadikan Lili sebagai anggota baru di keluarganya.